Intro Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara saudari semua Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan mari kita bersatu dalam doa Tuhan ala Bapak di surga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami manusia Berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar Dan mampukan kami atas pertolongan roh kudus melakukan firmanmu itu dalam hidup sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Nasrenungan firman Tuhan hari ini diambil dari Masmur 46 Ayatnya yang kedua yang berbunyi Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti Sebagai tema yang diangkat dari Nasrenungan kita adalah Tuhan Yesus tempat perlindungan, kekuatan dan penolong dalam kesesakan kita Nasrenungan firman Tuhan hari ini adalah merupakan ungkapan iman percaya dari si pemasmur Dulu maupun di dalam hidup kita juga hingga sekarang ini dan seterusnya Bahwa meskipun terjadi hal-hal yang sungguh sangat mengganggulah karena permasalahan maupun pergumulan hidup kita Yang maha dasyat, sesungguhnya kita tidak akan perlu takut karena mempunyai pelindung yang maha kuasa, maha kuat Yang mampu untuk mengubah sebesar apapun permasalahan atau pergumulan hidup kita itu Menjadi kedamaian dan kesejahteraan kita Nasrenungan firman Tuhan hari ini juga Memungkapkan hal yang sangat begitu indahnya bagi kita Yang bisa dan dapat menguatkan iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita itu yang tetap ada hadir melalui roh kudus di hati kita Agar tidak perlu adanya ketakutan pada waktu atau saat datangnya permasalahan atau pergumulan hidup kita Dan malah petaka apapun juga bentuknya berat ataupun ringan yang melanda kita Karena kita mempunyai pelindung yang maha kuasa yaitu Tuhan Allah Bapak kita Yang kita sebut Bapak di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan roh kudus Marilah kita ketahui bahwa yang menjadi kunci atau syarat di dalam keyakinan iman percaya kita kepada Kristus itu adalah Bahwa kita secara total mau menyerahkan seluruh hidup kita hanya untuk berlindung kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri saja Tidak kepada berhala-berhala apapun dan yang lain-lainnya lagi pun tidak Hendaknya seluruh keberadaan kita baik itu hati jiwa maupun akal budi kita Hanya mau berfokus dan berpusat kepada Tuhan Yesus Serta kita hanya mau mengandalkan dirinya Bukan untuk berfokus atau berpusat kepada kemampuan atau pendewaan diri kita sendiri lagi Dan bukan pula pada orang kuat atau dukun atau orang pintar Bukan pula pada ilah-ilah lain di dunia ini Serta bukan berfokus atau berpusat pada permasalahan atau bergumulan yang menakutkan yang sedang kita hadapi itu lagi Sesungguhnya dengan demikian Maka pasti Tuhan Yesus Kristus akan melindungi dan meluputkan kita dari segala bencana atau kecelakaan yang bersifat rohani maupun yang bersifat jasmani kita Beriman percayalah dengan setia, kuat, dan teguh Bahwa roh kudus selalu menguatkan iman percaya kita kepadanya saja Dia pasti membimbing jalan hidup kita Untuk membuat kita tetap selalu menempuh hidup ini Pada jalannya, pada hidup yang seturut dengan kebenaran dari firman atau perintahnya Dan juga mampu mempergunakan hidup kita dalam segala waktu yang kita tempuh itu Untuk menyembah, memuji, dan memuliakan namanya yang maha kudus itu saja Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Masmur 46 ayat 6 dan ayat 8 berikut ini Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang Allah akan menolongnya menjelang pagi Tuhan semesta alam menyertai kita Kota benteng kita ialah Allah Yaakob Amin Mari kita kembali bersatu dalam doa Tuhan ala Bapak di surga terima kasih untuk firmanmu Yang boleh mengingatkan kami Bahwa dikau Allah yang maha tinggi Yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami manusia Yang tetap hadir dalam roh kudus Di hati kami masing-masing orang yang beriman percaya kepadamu Untuk membuat kami dan menyadarkan kami Tetap berserah secara total kepadamu saja Sehingga kami dapat hidup dalam damai sejahtramu saja Saat ini juga kami ingat untuk berdoa bagi mereka Yang tidak mengalami damai sejahtera Akibat adanya gangguan kuasa sakit penyakit apapun juga Terlebih karena gangguan wabah atau pandemi COVID-19 sekarang ini Tuhan campur tangan atas sarana perawatan Dokter, para medis, dan obat yang digunakan melalui diagnosa mereka Untuk memungkinkan mereka dapat mengalami Mujisat kesembuhan yang daripadamu saja Bapak Sekarang ini kami mau bersembah sujud Memuji memuliakan namamu Kehendakmulah yang harus jadi Bukan kehendak kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja Kami mau berdoa mengucap syukur Dengan sepenuh hati, akal, dan jiwa kami Amin